Sebanding, itu gak ada bandingannya dengan persalinan. Jadi itu saya udah coba pembukaan pertama dari 37 minggu ya. Padahal sebenernya kalau pembukaan pertama kata dokter Karolin, seminggulah paling lama, tapi udah 18 hari kok gak muncul-muncul gitu kan. Akhirnya di seluruh saya udah, ya mungkin saya sering share di IG story saya atau di sosial video saya, saya sering main bulu tangkis lah, lari lah, apalah. Tapi teratur, iya supaya turun, tapi ternyata memang tidak. Tidak, belum mau turun, belum ada pembukaan yang lebih lanjut. Sehingga dokter Karolin waktu itu menyarankan kepada kami untuk induksi labor reduction. Jadi, wah ini berarti kata orang-orang, kata orang-orang lah, kata ibu-ibu yang lain, itu sakit banget. Coba deh, dalam hati ya. Ini akhlen di, katanya dalam hati, selamat. Ya udah, kalau memang ini harus jalanin ya udah, coba deh, coba. Pengen tau sih seberapa. Bukan pengen ngantangin sih, cuman karena saya pengen banget-banget-banget melahirkan dengan secara normal, secara alami gitu. Jadi, itu udah ada di dalam pikiran saya dari awal. Nah, tapi ternyata ketika dicoba, dimasukin obat, bahkan yang katanya ibu-ibu lain mungkin atau, Saya tidak membanding-bandingkan, tapi, kata dokter Karolin juga, umumnya dua, apa, di obat kedua ya, induksi kedua atau ketiga itu, Udah keluar ya, udah bisa keluar gitu, udah langsung bisa lancar. Tapi kok saya sampai ke enam itu, gak lancar-lancar gitu. Sampai, saya udah bener-bener sakitan, nangis, saya udah bilang, Tapi, yang bikin saya semangat itu adalah si baby-nya itu masih, baik-baik aja, ini kenapa ini? Maksudnya, terus sampe, wah berarti mamanya gak boleh kalah nih, jadi kayak memang betul tuh kalau bilang katanya, Jadi ibu itu antara persoalan kayak hidup dan mati emang, saya merasakan itu. Dan, ketika dokter Karolin, bu, kayaknya udah harus di C-section atau di Cesar, Karena gak bisa tunggu lama, kasihan baby-nya, nanti stress, dan ibu juga, Walaupun punya kondisi bugar, tapi saya ngerasain sih, ngos-ngosan banget, Maksudnya, betul-betul gak bisa dibandingkan, jadi sebagai seorang atlet profesional sekalipun. Jadi, itu yang kami, yang saya dan akhirnya suami saya putuskan untuk, yaudah, Untuk menjalani Cesar, dan puji Tuhan semua dengan keadaan yang luar biasa, baik, Dan baby juga, baby Jayshia juga dia sangat-sangat baik, ya dokter, ya. Dan, ya itu semua karena berkat dukungan, menurut saya lebih ke moral, Dukungan emosional yang paling penting di sini, untuk seorang, seorang profesinya apapun lah. Mau dia atlet, mau dia ibu rumah tangga, mau dia pekerja biasa, dan sebagainya, Ya, support emosional itu yang sangat-sangat penting, yang ada di sekitar kita itu. Begitu sih, terima kasih. Jangan saya jelaskan, saya udah dapat bojong, cuma jangan saya jelaskan. Mana papaknya sebelah sini. Halo semuanya. Untuk arti nama, arti nama Jayshia itu, Soalnya kita udah berdiskusi dari berapa bulan setiap kehamilan, Dan Grace tuh selalu ingin, Mungkin dari arti nama Greysia dulu ya. Greysia itu, arti namanya sendiri kan, Ketika papanya, ketika Grace lahir, Papanya udah usia lumayan tua, Dan rumputnya udah berubah. Jadi ada Greye, gitu ya. Terus kemudian Sianya, Ya Indonesia artinya. Jadi, memang semua kakak-kakaknya, Ada Sianya semuanya. Jadi, artinya Indonesia. Nah, salah satu trin. Mungkin memang ditakjirkan begitu. Jadi, ketika kita memikirkan nama, Dia punya satu kerinduan, Mau ada nama Sianya. Yang artinya Indonesia maksudnya. Ya, mungkin memang itu dalam darah kita tentunya. Kita cinta negara kita. Dan kita bilang, oke, yaudah, Kita coba semua nama Sia. Apa Sia, apa Sia. Semua kita coba cari. Saya kira selalu sebutnya Baby Sia. Karena kita belum menemukan namanya awalnya. Akhirnya ada satu nama yang klik, Yaitu Sia. Ya, kita merasa namanya dekat di hati. Dan juga artinya adalah Bahwa Tuhan yang pegang kendali. Bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Sehingga kita merasa, Oh, ini seperti cerita hidup kita juga. Bahwa dalam banyak hal itu, Kita melihat bagaimana Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita. Jadi, kita merasa, oh, ini nama yang cocok untuk dia. Jadi, kita berikan nama Sia. Selah Jimin. Selahnya mau saya tahu? Oh, boleh. Jadi, kalau Selahnya biar ibunya yang kasih tahu. Karena ibunya juga dapat sesuatu dari sini, Yang perlu mungkin saya sebarkan. Jadi, ketika mungkin tahu, Waktu saya sudah pensiun dari sebagai atlet guru tangkis, Itu di bulan Juni. Dan di mana, Setelah bulan Juni itu ada di mana, Masa-masa istirahat kami berdua. Maksudnya, saya dengan suami, Lebih ada bonding time, Lebih ada banyak waktu berkumpul bersama keluarga dan sebagainya. Dan seperti yang saya bilang, Tadi sama diskusi dengan dokter Kallin, Saya mau coba normal dulu. Mohon disimpan dulu untuk jadi amil. Oh, untuk coba alami ya. Untuk menjadi hamil. Mohon disimpan dulu ya. Embryonya. Dan dua bulan berikutnya, Ternyata, Saya, padahal, Saya lagi tugas ke Jepang waktu itu, Karena saya masih menjabat sebagai chair komision atlet badminton. Balik dari sana, Saya dinyatakan positif hamil. Dan itu membuat saya tuh betul-betul, Wah, luar biasa ya. Maksudnya, Saya merasa umur saya sudah mau mendekati 3, Ya, 35. 35 pada saat itu. Dan umur yang dimana Sudah tidak mudah lagi sebagai seorang ibu Atau sebagai seorang perempuan Untuk memproduksi anak gitu. Jadi, Dimana saya merasa ketika, Kenapa Sela? Karena Sela itu, Kalau mungkin di agama kami, Di dalam suatu kitab namanya, Kitab Masmur, Ada namanya ketika Sela itu artinya Weight on God. Jadi, ketika lagi jeda, Lagi istirahat. Dan saya pada waktu itu, Lagi istirahat. Lagi jeda. Lagi ada di mana-mana, Masa, momen, Yang betul-betul, Saya gak tahu ke depannya apa. Tapi saya percaya sama Tuhan, Tuhan yang akan memberikan berkat pada kami. Kita bisa, Bisa percaya sama dia. Dan betul-betul, Ketika menyatakan pensiun, Di dalam, Kan biasanya atlet ya. Atlet itu, Mau, Pasti akan ada pride, Akan ada, Segala macam emosi, Emosi sih, Emosionalnya gak jadi akhluk lagi, Mulkanis, Atau lay trainer lagi, Dan sebagainya. Tapi, Saya benar-benar gak ada rasa itu, Tapi saya betul-betul ingin, Benar ada jeda sedikit, Dan ternyata di dalam istirahat pun, Itu sama pentingnya dengan bekerja. Di istirahat pun, Itu sama pentingnya dengan kita, Meraih cita-cita. Dan Tuhan itu, Betul-betul memberikan berkat, Yaitu di mana, Baby Jesya ini sekarang. Jadi, Itu arti dari nama, Selah itu sendiri. Gitu. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax